Halo, Assalamualaikum Wr Wb Salam rencana Berjumpa lagi dengan saya disini Untuk berbagi file-file Seputar maintenance planner Dan di dalamnya ada tips dan trik Dalam mengolah data di Excel Kali ini saya mau sampaikan adalah Historical Dari satu unit Alat berat atau apapun Mesinnya Yang kita bisa Perhatikan dia Pertanggal Pertanggal dan Satu lembar itu satu bulan Dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Terus disini kita bakal melihat nanti Historical Jam kerjanya Kerusakannya Actionnya, troublenya, komponen Semua dalam satu tampilan seperti ini Per unit Jadi kita bisa tahu betul Ada apa saja di dalam satu bulan Dan bulan-bulan selanjutnya Oke, lanjut saja File-nya Seperti ini ya Nanti Nah, ini file-nya Contohnya Perbesar sedikit Ini kita ada Sudah di tanggal 1 Sampai dengan tanggal 30 Terus disini Kode-kode Breakdownnya Ini jam-jamannya Nah Ini dari DMCR Jadi ini Data ini Nanti di link Ngelink Dia melink dari DMCR Ini kita tidak ketik Kalau kita perhatikan disini Kelihatan ada Ada banyak Sumber Dari mana ini Ini di link dari File yang ada lokasi DMCR Nah, kita bisa melihat disini Misalkan Unit ini Di tanggal sekian Di tanggal ini Dia punya Ada permasalahan Di Apa Terus nanti Action-nya apa Kita bisa lihat disitu Problem-nya Ada predical service Terus disini Contohnya Action-nya apa Terus di tanggal Selanjutnya Ada apa Ini contoh-contoh Misalkan ini ada Low power hydraulic Terus action-nya apa Itu di update-nya Di tanggal berapa Terus jam berapa Ke jam berapa Perbaikannya Itu bisa kelihatan Semua disini Ini formatnya Kita rapikan sekalian Number Jadi tanggal-tanggalnya Di berapa menitnya Kita lihat semua Terus Ke bawah Ini semua Yang ada disini Adalah unit-unit Yang kita sudah record Yang sudah kita bikin MMCR-nya Melalui mesin Condition report-nya Jadi Setiap Seat ini adalah Setiap populasi Yang unik Jadi Contoh disini Doser 08 Disini Doser 09 10 Dan seterusnya Disini juga Saya mau kasih tahu Bagaimana kita mengolah Rumus-rumus Dalam Seat Excel Dengan gampang ya Biasanya kan Kalau kita ketik Itu muncul lagi Ke data-data Yang Apa namanya Ada Divisualkan Sementara kita Mau banyak Ketik-ketik Jadi disini Kita bikin aja Ada triksnya Itu di formula ini Kita aktifin So formulanya Jadi apapun Rumusnya Dalam satu sheet itu Kelihatan nanti Kita bisa lihat Apa aja rumusnya Di dalam sheet-sheet itu Jadi kita mau edit Atau mau kita update Value-nya Atau kita mau edit link-nya Itu kelihatan semua disini Sementara Kalau kita non-aktifin Formulanya ini Dia tampilannya kan Seperti ini Nah Di dalam ini Padahal ada formula-formula Ini adalah Ngelink ya Oke Nah Laporan seperti inilah Yang saya mau share Jadi dengan ini Misalkan kita mau Ada historical Unit per bulan Tinggal satu lembar aja Ini adalah lanjutan dari Daily monitoring Beri dalam detail Saya rasa ini penting sekali Kita print Kita analisa Terus taruh di owner Jadi setiap unit itu Menyeh historical Bersendiri Berdasarkan unitnya Nah Sumbernya adalah DMCR Seperti sebelumnya Ini adalah DMCR Kalau diperhatikan DMCR ini kan Dia tanggal satu Dan secara horizontal Itu sampai dengan Akhir bulan Ya Di sini Ini yang diketik Dan ini nanti Yang akan dilingkan Sampai dengan Tanggal 31 Ya Contoh ini Ini diketik Teman-teman Ini kan contoh aja ya Mungkin di tempat Kerjanya lain Tapi ada tipe Data yang seperti ini Yang setiap harinya Data itu sama Terus di copy Dipaste D copy Dipaste Sampai dengan Akhir bulan Ini sama aja Jadi kalau di sini Judulnya DMCR Mungkin teman-teman Di sana punya judulnya Yang lain Prinsipnya Sama Data ini di copy Di entry Di update data-datanya Kalau misalkan Mesin di pabrik Atau apapun Ya Hari ke hari Produksinya Kerusakannya Apa segala macam Itu juga Datanya Tipikalnya sama Seperti ini Nah Saya berbesar sedikit ya Di sini kita lihat Nah Yang ada di sini Ini di DMCR ini adalah Persit itu Pertanggal Gitu Nah Ini kita entry Ini pertanggal ya Nah Terus aja Kita entry Terus kita copy Pasti Di sini juga ada Apa namanya Informasi-informasi Saya preview Sebelum kita melangkah Bagaimana Cara membuatnya Jadi Nah ini Kita bisa lihat di sini Contohnya Ini pertanggal Kelihatan ada Ada kerusakan Ada perbaikan Ada kerusakan dan perbaikan Terus tanggal berapa Berapa jam perbaikannya Juga kelihatan Bukan cuma itu Selain juga breakdown Detailnya kita sudah kategorikan Di dalam Video saya sebelumnya Ada kelompok kategori kerusakan Di sini juga bisa melihat Jam-jam operasi Jadi Misalkan di sini Sip satunya Itu Start dan end-nya Hour meter-nya Jam kelihatannya berapa Totalnya berapa Sip keduanya berapa-berapa Jadi Data ini Biasanya ada Formatnya Saya kurang tahu Di teman-teman Tapi Saya rasa Banyak sekali yang sama Nah MMCR ini Dia Dia akan Memprovide Menyediakan Tampilan itu Per unit Pertanggal Nah Kalau misalkan tadi DMCR itu kan Kita Misalkan Kita mau lihat Unit A atau B Atau Z Itu kan Susah sekali Kita harus lihat Tanggal ke tanggal Sementara ini Kita Lihatnya Satu sheet Itu per unit Nah Bagaimana cara membuatnya Jadi begini Maaf ya Nah Ini data tadi Sebelumnya Sama sekaya Preview di DMPD Ini kita Update link Nah ini sudah Saya tanam di awal Terus bulan ke bulan Kita tinggal Update aja Valuenya Change source Jadi ini adalah Kita perhatikan Adalah DMCR Desember Contoh kasus ya Terus saya coba Change source Nah Sebentar Ini Di DMCR Belum benar Coba perhatikan Ini berubah semua Dia berubah Secara otomatis Ya kan Dia sedang bekerja Kita gak bisa apa-apain Dia berubah Ke bawah terus Semuanya Bakal dirubah Nah Sudah berubah Nah Data tadi udah berubah Ke bulan berikutnya Gitu Nanti kita sudah Sudah Ada Gitu Nah Masih lagi Mau masih kerja Masih kerja Nanti kalau misalkan Sudah oke Ini Update nya Statusnya Dari Ankenon ini Dia bakal oke Gitu Kita tunggu aja dulu Beberapa waktu dulu Ini tergantung Banyaknya Unit yang ada Juga Kapasitas prosesor Dari Komputer teman-teman Sekalian ya Tunggu sebentar Ini gak Memakan Waktu lama Gitu Jadi Sambil menunggu Di Channel saya Di video saya Di dalam Tutorial Atau sharing-sharing Seat-seat pekerjaan Lembar-lembar pekerjaan Itu nanti disitu Ada di Kit saya selipin Tips dan triknya Juga Dalam mengolah data Bagaimana supaya Lebih cepat Dan lebih akurat Jadi teman-teman Yang belum subscribe Mungkin bisa subscribe Karena banyak nanti Selain Topik Maintenance Planner ini Ini banyak sekali Sharing-sharingan Tentang Mengolahan Datau Microsoft Excel Gitu Sampai kita tunggu ya Sampai jumpa Beberapa saat lagi Dia masih loading Ke semuanya ini Kita belum bisa kah Belum bisa Masih di update terus Nah Sambil preview juga Mungkin nanti Saya juga bakal Ada share Masalah Perancangan program Untuk Microsoft Access ya Jadi setelah Semua materi-materi ini Saya akan share juga Masalah perancangan program Dengan Microsoft Access Kebetulan Saya dari tahun 2002 Sudah Beli Apa Buku dan kotak-katik ya Di dalam Kesaharian bekerja Dan sekarang Sudah bisa merancang Sedikit ya Kalau ahli singgah Nanti kita bakal share juga Kembali Kita kesini Sampai kita tunggu ya Updateannya ini Masih-masih Masih Dia masih loading ya Masih loading Tunggu dulu sebentar Ya kita masih tunggu Masih Ini Masih loading-loading ya Masih loading-loading terus Nggak lama sih biasanya Ini berubah secara otomatis Ini yang terlihat Disini ada perubahan Tapi yang selain Yang nggak terlihat Sini juga Lagi dikerjakan Sama Microsoft Office Sedang di-update ya Ada perubahan Sedikit-sedikit Dengan ini Kita cuma bikin Satu kali aja Apa namanya Templatenya Untuk MMCR ini Jadi Bulan berikutnya Bulan ke bulannya Yaudah kita langsung Update link aja Sudah gitu Update linknya Seperti apa Ini yang kita sudah lakukan Nanti kalau dia sudah oke Ini kita Saya ambil contoh Ini ada DMCR Desember Dan kita Juga ada DMCR bulan berikutnya Bulan berikutnya ini Contoh misalkan Januari Februari Dan seterusnya Dan di DMCR itu Pasti otomatis Kan datanya beda ya Kita masih update Nah Masih Loading Nah kita perhatikan Dia masih terus berubah Disini Nah Sekarang sudah oke ya Kita lihat statusnya Disini sudah oke Sudah update ya Nah ini semua udah berubah Tadi Sudah ke update ke DMCR Desember Nah Itu Kita coba Close ya Close aja Nah Data ini sudah Ada di DMCR Desember Nah Selanjutnya Gimana nih Kita misalkan Ini kan saya kasih Contoh Sample Cuma Ada beberapa unit aja ya Biar gak terlalu lama Biasanya kalau Kita sebenarnya lama Ada sekitar 5 menit lebih lah Saya tinggal dulu Bikin kopi atau apa Tapi sepanjang Rumus kita Data-datanya Bener Otomatis Nanti dia bakal Oke kayak tadi itu Gak ada masalah Gitu Nah Bikinnya begini Nah Sit terakhir ini Kita copy Ya Control shift Kita tarik kesana Kita copy Nah Ini kan Kita bakal Lihat unit selanjutnya Jadi Ini ya Sapator 0 1 2 3 Dan kita bikin yang 0 4 nya Berarti Di Apa namanya Di Disininya Nanti sebentar kita Bakal Apa namanya Nah Di DMCR ini DMCR Kita buka dulu DMCR nya Sumber datanya Kita buka Nah Disini kan banyak Sebenarnya nih Unit-init semua nih Sampai nih Kebetulan contoh nih Ada sekitar A2B nya A2B nya Ada banyak ya Nah Kita lanjut Nah kita Karena tadi baru Sebagian kecil Nah Saya mau kasih Bagaimana caranya Bikin ke Unit-init yang lainnya Tadi kan EXA 03 Berarti kita Masuk ke EXA 04 EXA 04 Itu ada Disini Mana Sebentar Kita anggaplah Disini ya Disini Di row 21 Nomor 12 Itu Nah kita lihat disini Kita besarin Disini ada EXA 04 Terus Disini ada Diketik Problemnya Di tanggal 12 ini Ada LH track loss Kalau kita benar Nanti ngopinya Ini bakal muncul juga Disini Problem dan extension Sesuai data yang ada Disini Nah Dia kan di 21 ya Row nya ini 20 21 Nah Kita disini Kita Kita lagi Kembali Di preview tadi Formula ini Kita enaknya Kita show formula Nah Kelihatan kan Ini 21 Dari 21 Dari 21 Itu Kita 21 nya Udah ada Kita ambil aja Yang ke Ini XA 05 Berarti di dua Duanya Yang selanjutnya Ke bawah Dan seterusnya Kita bikin Satu kali Buat di update Nah lanjut Ini disini Kita berat Kita bikin dulu Secara Vertikal Kita ganti Jadi 22 Terus kita Ganti 22 Teman-teman Sabar sedikit ya Ini memang Begini Daripada kita Bikin program Tapi tampilannya Sama aja Yang dibikin program Mendingan kita Bermain aja Dengan Excel Kalau program itu Agak ribet Belum kita belajar Belajar Masalah relasi Belum lagi Masalah query nya Belum lagi Masalah form nya Kalau Excel bisa Memprovide Menyediakan kebutuhan kita Seperti ini Kenapa enggak Kita pakai Excel aja Gitu Nah kita lanjut terus Ketik ya Ke sheet yang di bawahnya 21 ke 22 Nanti setelah ini Kita copy paste aja Kita copy paste Enggak lama kok Otomatis nanti Kalau kita sudah Ketik secara Vertikal ini Kita pakai juga Secara Vertikal Nanti semuanya Ngikut Semuanya ngikut Data-datanya Sebentar Kita bakal lihat Masih tanggal Berapa Kita lihat lagi Ini tips sedikit ya Kalau yang teman-teman Mau bikin Formula-formula Di lembaran Excel Yang ada rumus-rumusannya Terus juga gampang Kita meriksanya Itu kita bikin aja Tampilannya itu Seformula kayak gini Gitu Jadi enak Statis ya Jadi enggak Kemana-mana Kita mau Lihat Liksa Data-data ini Ada yang Salah apa enggak Oke Udah semuanya ya Ini Dua-dua ini Nah Kita copy aja Kita copy Sebentar Ini kita nih Nah Kita copy semuanya Ini Nah Yang kita dibikin Kita copy Kemana Kesampingnya Ini kan tadi start ya N nya Kita copy Kemari Terus yang ini juga Karena ini adalah Data Kita copy Kalau yang ini kan Subtotalnya adalah Rumusan aja Kita enggak perlu kita copy Nanti bikin berat juga Nantinya Terus ini kita perlu Samping kirinya Ini yang gak usah tadi itu Kita copy juga Ini semua otomatis Nanti ikut dia Dengan satu kali Yang kita bikin itu Ini formula Formula kita Kita gak usah Yang kita mau tarik Adalah datanya Kalau Formula biar aja Ikut aja dengan Copy pastinya Nah Kita lihat ya Disini udah Dua-dua ya Walaupun kita Ketiknya Satu kali Nah Disini kita juga Nah Dua-dua Status keterangannya Nah Kita save Nah Kita buktikan Apakah sudah ngeling dia Kita formulanya Kita hilangin ya Disini Nah Dua-dua itu Dia ada di Tanggal Tanggal berapa nih Tanggal 19 dan 20 Ya 19 dan 20 itu Ada Lepor hidrolik Nah Ini contohnya kan Lepor hidroliknya Nah Lepor hidrolik ya Nah Kita lihat disini Nah Di tanggal ini Nggak ada Kosong Oke Di tanggal dua-duanya Kita lihat Nah Di Kosong Empat Nah Kita lihat disini Kita Apa namanya Melihat Apakah Data itu Sudah ngeling Dengan yang disini Gitu Nah Kita lihat lagi Pastikan ngelingnya Ini Di 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 22 Di Tanggal Berapa Tanggal 19 Oh Tanggal 19 22 Di Tanggal 19 Di Tanggal 19 Oh 19 22 Kita lihat SITnya 22 Kita cek ya Nah Kan Ada kan Lepor hidrolik Disini Nah Di DMCRnya Nah Tuh KMnya Ada KMnya Juga Saya Uncrease Panache Biar Uncrease Panache Biar kita bisa Zoom Ini kita Lihat Mosfet Saya Agak licin Nah Tuh Kita lihat Di 22 Ini Tadi Nah Sebentar SIT 22 Nah Ini dia Power Hidrolik Nah Di 22 Kita lihat Lagi Pastikan Sekali lagi 22 22 Ini Tanggal Tanggal 22 Apakah Dia Ada Nah Nah Ini kan Ada kan Eh Sorry Tanggal 19 Di SIT 22 Betul kan Nah Sama Disini Sama Gitu Jadilah Laporan EMCR Ini Gitu Dengan Gak usah Diketik Dia tinggal Ngeling aja Ke File DMCR Dari sini Kita analisa Semua tentang Unit Tanggal Sekian Sekian Ada apa Ada apa Kita pesan Ini sangat membantu Sekali menurut saya Teman-teman Bisa mencobanya Dan tampilan ini Saya Kenal juga Sudah Beberapa software Ujung-ujungannya Tampilan software Itu Aplikasi RPSAP Ya begini Bahkan kadang-kadang SAP yang ada Mungkin Gak bisa provide Yang seperti ini Nah Kalau Excel ini Bisa Kenapa Gak kita coba Begitu Teman-teman sekalian Itu aja Yang saya mau sampaikan Di video-video singkat Saya memang Ini juga Singkat-singkat aja Yang penting Mengena Gitu aja Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam rencana Sampai jumpa Sampai jumpa